Intro Kadispora Riau berharap pada kejuaraan bulu tangkis BNI Sirnas B berikutnya Atlet Riau bisa bersaing menghadapi atlet dari Pulau Jawa Pada kejuaraan Sirnas B di pekan baru beberapa waktu lalu Atlet bulu tangkis Riau hanya mampu bertahan di level perempat final Bebak final didominasi atlet dari Pulau Jawa Setelah terlaksananya kejuaraan bulu tangkis BNI Sirnas B Riau 2023 di pekan baru beberapa waktu lalu Tingkat usia dini, anak-anak dan pemula Kadispora Riau, Bobi Rahmat berharap PBSI Riau harus bisa meningkatkan kualitas pembinaan Kepada bibit atlet bulu tangkis Provinsi Riau Hal ini agar kedepan bibit atlet bulu tangkis Riau dapat bersaing dengan atlet dari Pulau Jawa Hal ini diketahui setelah kemampuan atlet bulu tangkis Riau Di ajang Sirnas yang dilaksanakan 5 hingga 9 Desember lalu Hanya mampu bertahan hingga level perempat final Bobi Rahmat berharap pada kejuaraan Sirnas bulu tangkis selanjutnya Atlet Riau yang memiliki potensi dan kemampuan agar bisa ditempah pembinaannya Untuk menjadi handal dalam pertandingan badminton tingkat nasional Yang membuat geberakan Kita bisa manfaatkan sekolah-sekolah Ya baik itu di tingkat SD, SMP, SMA Untuk melakukan pembudayaan olahraga bulu tangkis ini Karena bulu tangkis ini sudah dikenal Dan bahkan juga dimainkan di mana pelosok negeri ini orang main bulu tangkis Nah tapi dari sisi tolak ukur prestasi Harus ada program, harus ada sentuhan spot science-nya Agar bisa lebih baik lagi Dan juga kita berharap bulu tangkis ini juga bisa menjadi suatu industri Ya, spot industri sekarang sudah begitu berkembang Kita berharapnya tantangan bagi kita Kalau tahun depan kita akan dapat lagi siap nas seperti ini Kita akan coba lagi ganti sponsor Kita akan sosialisasikan lebih banyak lagi Ya, berharap orang bisa datang ke peluang remaja ini Untuk menonton bulu tangkis Bobi menambahkan nantinya pelatihan yang diberikan oleh PBS Riau Bisa lebih meningkatkan kualitas bagi atlet bulu tangkis Riau Serta atlet juga dapat disiplin menerapkan program pelatihan yang diberikan Agar dapat berprestasi di tingkat nasional Randisa Putra melaporkan Terima kasih telah menonton!